Selamat pagi, saat ini kita sedang berada di Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Kota Tarutung. Kita mau coba dulu kuliner yang ada di sini. Tepatnya kita lagi berada di Rumah Makan Islam Sederhana di Kota Tarutung. Di sini ada menu spesial ya, yaitu sup kerbau. Ada sup kerbau, pregedelnya juga ada, kemudian ada kiking, ada pecal, dan yang lainnya. Jadi Kota Tarutung ini juga tidak kalah dengan kuliner. Jadi kalau teman-teman datang ke Kota Tarutung, Anda harus mencoba kuliner yang ada di Kota Tarutung. Ada ikan bakar juga? Waduh, takutnya nggak tahan lagi. Kita mau coba dulu yang beda ya kan. Kalau di beda agak sulit dapat sup kerbau. Kalau sup lembu, banyak biasanya. Dan di sini ada ciri khasnya apa ya? Nani Ura ya? Apa itu? Eh bukan. Bukan itu tadi ikan emas itu? Ikan emas arsik. Nah coba bisa diok satu, siapa? Sari. Kita rasanya enak. Makanannya enak. Kemudian dia juga ada sambalnya ya. Sambal hijau. Nah, biar kita coba dulu yang urap tadi. Eh, urap aja. Bukan. Apa? Asik. Asik. Wah, ini arsik ya? Iya. Wow. Arsik. Ini, ini arsik tadi nih? Iya, arsik. Ini adalah arsik ikan emas. Ini banyaknya segini. Tapi ini sangat luar biasa sekali. Memang kalau batak itu, itu sangat terkenal dengan arsik. Ya. Jadi, ikan itu ya diramu seperti bagian parah sehingga menimbulkan atau memiliki cita rasa yang luar biasa. Wah, kita mau coba dulu ya. Arsiknya ini dibuat ada apa ini bang? Arsiknya ini apa ini? Apa ini? Ada daun apa ini? Bawang ya? Bawang. Bawang. Bawang batak. Hmm. Jadi ada bawang batak. Wah. Kebetulan kita beruntung, kita dapat yang bertelur. Karena bukan mudah juga mendapatkan ikan majang bertelur. Ini ikan mas dan otoba. Hmm. Ini ikan mas dari dan otoba. Wah, manis. Enak. Beda, Pak. Kalau ikan mas yang sangat beda. Beda ya? Ini dan otoba. Nah, jadi ikan mas yang kita konsumsi ini, ini adalah ikan mas dan otoba. Makanya rasanya manis sekali. Enak. Dan ini diarsik ya. Sampai kering ya. Ada juga yang di asam pedas. Ada juga yang di asam pedas. Sama telurnya. Hmm. Oke, rutinnya, teman-teman, jangan takut kalau datang ke Tarutung. Karena di sini juga, kulinernya bagus. Dan jangan khawatir. Ini halal juga. Nah, jadi ada salah satu rumah bangat Islam, sederhana. Rahmat Gultum, Pak. Rahmat Gultum, ya. Ada, Pak. Nah, jadi pemiliknya adalah Bang Rahmat Gultum. Marga Gultum. Nah, itu Marga Gultum salah satu marga di Batak Toba. Jangan lupa cari tempat ini. Dan nanti minta satu sup kerbong. Dan kemudian juga arsik. Dan coba yang lainnya. Ya. Pak, ada, Pak. Nanti nampak itu rumah makan sederhana antaraan Pak Gultum. Ya. Cita rasanya sangat luar biasa sekali. Oke, teman-teman. Nanti akan kita share lagi informasi-informasi bermanfaat untuk Anda. Termasuk kuliner, tempat wisata, dan yang lainnya. Saya Maruli Dhamari dari Lovely Holiday Student Travel. Terima kasih.